selamat malam teman-teman trader kali ini kita mencoba belajar bersama kembali dan mengulas tentang melanjutkan bahasan kita kita kemarin yakni jika kemarin itu kita bahas pintar maka kali ini mungkin lebih ke Insight bar untuk mengingatkan kembali bahwa strategi trading kita yang akan kita bahas yaitu mengenai price action dimana kita hanya mengambil tiga informasi candle yakni satu timbar yang kedua Insight bar yang ketiga adalah VG bar atau Facebook jadi kita langsung saja menuju blog Oke untuk supaya tidak biru-biru kita coba melihat catatan di blog di sini ada ketika kita cari di search blog kata kunci Insight bar maka ada beberapa artikel yang membahas mengenai Insight bar kita ambil artikel yang ketiga strategi trading dengan price action menggunakan penggunaan pintar VG bar dan Insight bar ada baiknya kita coba untuk mengulang kembali sekilas mengenai pintar pada tren pergerakan yang sangat kuat Hai pinbar bisa dijadikan sinyal yang cukup akurat untuk trading kita apalagi ketika pintar itu muncul di area atau level level support dan resistant yang kuat dan signifikan kita ambil contoh gambar nah jika pada ulasan pinbar tempoh hari kita tidak terlalu detail menjelaskan bentuk dan gambarnya maka di sini kita bisa melihat contoh gambar yang cukup jelas ini adalah garis pinbar dimana bayang-bayang lebih panjang daripada body candle ini adalah bulis pinbar dimana bayang-bayang lebih panjang dari bodi candle kemudian gambar cap dibawahnya ini adalah contoh bahwa pinbar benar-benar akurat dan cukup kuat untuk dijadikan acuan trading kita pada gambar ini kita lihat bahwa cap menunjukkan menurut tren tulis atau tren naik di bagian sini ada tiga kali dua kali bulis pinbar di bulis pinbar disini menandakan bahwa akan terjadi reversal atau pembalikan arah kemudian naik chartnya benar-benar naik nah disini ada lagi satu pinbar pinbar continuation atau kelanjutan pelanjutan tren naik kemudian terjadi koreksi retracement lalu muncul pinbar lagi naik lagi retracement sedikit kemudian pinbar lagi naik koreksi pinbar lagi naik dan kita lihat bahwa disini ada garis pinbar di atas kemudian bergerak mengalami koreksi cukup baca muncul lagi pinbar hampir boleh dipastikan bahwa pembalikan arah selalu di awali atau ditandai dengan munculnya candle pinbar ini meskipun tidak selalu demikian makanya perlu digarisbawahi bahwa munculnya pinbar harus di dekat level-level support atau resisten yang kuah sehingga pinbar yang sedang muncul ini menjadi sinyal yang cukup kurang jadi aja kemudian yang kedua adalah fegibar menurut pengalaman saya yang tidak banyak maklum saya nyugi eh dari beberapa transaksi trading atau open posisi trading itu fegibar atau false break ini bener-bener akurat dan efeknya luar biasa jadi formasi formasi atau formasi fegibar atau false break ini adalah kombinasi dari tiga candle tiga candle candle yang pertama disebut mother bar kemudian candle kedua disebut inside bar kenapa disebut inside bar karena ring atau ring harga yang muncul sehingga membentuk candle inside bar itu adalah di dalam ring harga candle sebelumnya kemudian candle ketiga terbentuk dan menunjukkan bahwa harga sempat menembus low dari mother bar akan tetapi harga kemudian ditutup di dalam akan tetapi kemudian harga ditutup di dalam ring mother bar 3 candle candle ini disebut false break dan ini biasanya langsung naiknya jauh teman-teman atau kalau formasi begini nah naiknya jauh atau sebaliknya jika formasi dibalik candle yang ketiga candle yang ketiga atau pinbar yang ketiga ini menunjukkan bahwa itu adalah beris pinbar maka penurunannya pun akan ugal-ugalan kita ambil contoh gambar dibawah ini kita lihat yang di kotak merah ini adalah tiga candle yang membentuk formasi inside bar eh sorry membentuk formasi fake bar nah sama dan hampir ini boleh dipastikan bahwa setelah formasi ini terjadi maka harga langsung naik jauh atau turun jauh kemudian kemudian yang ketiga adalah inside bar inside bar jadi inside bar itu ketika ada dua candle yang memiliki formasi seperti yang saya lingkari atau saya tunjuk dengan kursor ini teman-teman yaitu candle yang terbentuk atau ring harga candle kedua berada di dalam ring harga candle sebelumnya nah begitu teman-teman ini contohnya teman-teman inside bar setup bagaimana jika terjadi formasi begini bagaimana treatmentnya kita coba gambar teman-teman yaitu ketika terjadi formasi inside bar yang kita lakukan adalah satu cek trend yang sedang terjadi teman-teman sebagai catatan bahwa dan ini penting sebagai trader semua trader profesional memiliki sembuhyan yaitu trend is your friend nah jadi trend jangan sampai sekali-kali melawan trend teman-teman bagaimana cara melihat trend dan bagaimana indikator-indikator apa saja yang menunjukkan atau untuk mendeteksi bahwa trend itu trendnya bagaimana nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya yang jelas di sini dalam gambar ini teman-teman dalam gambar ini menggunakan moving average teman-teman di mana moving average 21 dan 28 ema moving average ema di mana ketika dia cross 21 meng cross ema 8 maka ini cenderung turun nah ketika inside bar terjadi ketika inside bar terjadi ketika inside bar terjadi teman-teman tidak tidak apa-apa teman-teman misalnya candle pertama lalu ditutup inside bar atau candle keduanya di dalam ring atau di dalam area candle candle kedua berada di dalam ring area candle pertama teman-teman maka caranya treatmentnya adalah jika ini terjadi oh ya sekali lagi dilihat trendnya ya teman-teman trendnya betul-betul turun jika inside bar ini terjadi maka yang kita lakukan adalah pending order pending order pending order di sini sell limit sell stop bukan sell limit kita lakukan sell stop di low candle sebelumnya itu candle pertama lalu harga terendah di sini lalu kita lakukan bayi stop pending order jadi dua pending order kita pasang di sini buy stop aplikasi apa sih yang buat itu white buat itu nah teman-teman stop buy stop hai candle pertama atau sell stop dan bukan atau dan sell stop di sini karena kecenderungannya ketika harga tembuk misalnya ini candle berikutnya misalnya ini harga candle apa harga sedang berjalan maka kecenderungannya adalah jika harga tembuk tembus 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 dari matribar atau candle pertama maka kecenderungannya dia akan 12 turun atau jika harga ternyata tembus high dari atau harga tertinggi dari candle pertama maka harga cenderung ini lanjut naik makanya kita pasang high stop di sini di high atau sell stop di low candle pertama atau bisa bisa juga terjadi seperti yang tadi harga sempat tembus low tapi kemudian ternyata naik lagi dan harga ditutup di dalam ring mother bar atau candle pertama tadi nah inilah tadi yang disebut apa bagi bar atau false ring maka ketika sell stop kita sudah terbuka maka kita langsung switch teman-teman setelah sellnya kita tutup dalam keadaan rugi tidak apa-apa tapi kita langsung switch menjadi buy di sini langsung buy maka harga langsung naik ketika apa terjadi formasi false brick gitu teman-teman ya lalu nah kayak gini ini harusnya di sell ketika formasi seperti pada gambar kita lihat ada formasi ini inside bar maka kita lakukan sell stop di low mother low mother bar atau buy stop di high mother bar karena pada contoh gambar ini menunjukkan trendnya turun maka boleh dipastikan bahwa ini sell stop yang tersentuh atau sel order sel stop kita yang tersentuh terlebih itu teman-teman tiga formasi candle langsung dirapel pada satu bahasa teman-teman lalu kita lihat lagi teman-teman sebentar saya cek dulu grafik live ya baguslah naik saya tidak buka tidak buka order teman-teman memang EU sepertinya koreksi setelah opat rally downtrend luar biasa dua minggu terakhir lebih dari dua minggu terakhir apalagi di sini ada pinbar nih di candle mingguan jadi ya boleh dipastikan ini akan koreksi atau naik reversal reversal pembalikan arah lalu kita kembali lagi ke bahasan sektor sekalian membuka posisi trading dengan indikasi press action hampir sama kok teman-teman jadi ketika ngomong bahas tiga formasi candle itu ya ya begitu itu caranya membuka posisi ini contoh langsung contoh aja setting ma8 dan ma9 exponential moving average 8 dan exponential moving average 21 dari 21 nah ini kurva lengkung-lengkung yang ada di tengah ini ketika dia crossing maka menunjukkan trend selanjutnya di sini ada vekibat teman-teman kalian ada vekibat tiga render ini maka kamu bisa langsung entry setelah terjadi candle ketiga confirm ya terbentuk candle ketiga terbentuk dan bener-bener sudah confirm bahwa itu adalah vekibar maka kamu bisa langsung buy atau biasanya retrace dulu atau nunggu turun bulu separoh ring harga yang candle pintar ini baru buy boleh langsung boleh nunggu nunggu koreksi dikit langsung pay kemudian naik biasanya kalau setup gini itu stop loss kalau anda kamu pengguna stop loss itu diletakkan beberapa beberapa pip di beberapa pip di bawah bayang-bayang pintar atau pada kasus-kasus tertentu dibawahnya dari garis support misalnya dalam contoh gambarnya di bawahnya beberapa pip di bawah garis support kuat maka maka stop loss nya ditaruh disitu dan tp nya atau take profit nya itu eh kamu bisa menggunakan rasio risk reward ratio 1 banding 1 plus pokoknya pokoknya jika kita meresikokan 1 reward nya harus tp nya reward nya harus lebih besar dari 1 teman-teman menurut green master nelfler itu untuk demi ketahanan akun ketahan lama maksudnya itu kuncinya adalah tikris ribet rasio teman-teman dan ini masuk di bagian pembahasan management keuangan atau MM itu kita bahas detail nanti kuncinya ketika fake bar terjadi maka langsung bayi aja teman-teman atau nunggu koreksi 50% atau turun 50 seputar nah ini pin bar uin malah fake bar setelah tiga kali inset bar dan tidak tembus-tembus harga sempat tembus naik kemudian ditutup di dalamnya di dalam motherboard yang ini langsung turun set karena di bawah ini adalah support nah itulah pentingnya pentingnya mengetahui support pentingnya mengetahui cara mengetahui support dan resistant yang kuat menarik garis support dan resistant yang itu teman-teman mengetahui support dan resistant itu adalah kunci juga sehingga ketika fake bar terjadi dek 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 turun tapi tidak mampu tembus apa support sehingga ketika terjadi pin bar terjadi pembalikan begitu teman-teman ini sepertinya market sedang sideway ring atau sedang ring ini teman-teman false break ini saya kebar lalu list rate ratio ini 1 banding 2 atau 1 banding 3 teman-teman kalau ketemu false break ini atau fake bar sudah selesai pasti pembalikan arahnya uga-uga naiknya naik atau turunnya uga-ugaan jadi ketika kita ambil risk risk reward ratio 1 banding 2 atau 1 banding 3 itu pasti tersentuh mana lagi ini usai car ini juga itu pinggar pinggar kita lihat ketika pinggar memang mempunyai efek yang luar binasa yang luar biasa begitu teman-teman hari ini saya kira cukup mungkin nanti dilanjut ke bahas bahasan selanjutnya jadi kita sudah selesai ini ya pinbar vg bar dan inside bar langsung dirabel 3 biar mudah biar bisa langsung atau membahas hal-hal lain begitu teman-teman jika dirasa videonya ada manfaatnya ya di subscribe bunyi lonceng jangan lupa kayak youtuber penanan mas bayu ya enggak apa-apa subscribe kalau ada manfaatnya tapi apa namanya kita sama-sama belajar oke teman-teman selamat malam let's make profit apa 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 teman-teman apa teman-teman teman-teman Terima kasih.